Bagi pesepak bola dimanapun mereka berada, bermain untuk klub besar menjadi salah satu impian yang harus terwujud. Sukses atau gagal tak menjadi soal utama karena status sebagai pemain dari klub raksasa sudah melekat dengan rasa bangga. Hal-hal demikian memang sesuatu yang lumrah terjadi di dunia sepak bola, apalagi pada era saat ini yang mana si kulit bundar makin mengedepankan uang dan gelar sebagai sesuatu yang wajib dikejar. Akan tetapi, semua kemegahan di atas sepertinya tidak masuk dalam kamus Alan Scherer. Ya, legenda Inggris ini memang tidak pernah memperkuat klub raksasa selama hampir 20 tahun karir sepak bolanya. Jalan karir Alan Scherer memang mengundang tanda-tanya besar selama ini. Bayangkan, ia hanya memperkuat 3 klub yang bisa dikatakan kelas 2 di sepak bola Inggris. Nama-nama seperti Southampton, Blackburn Rovers, dan Newcastle United tentu tidak ada apa-apanya dibanding Manchester United, Liverpool, Arsenal, atau sekarang Chelsea dan Manchester City. Tapi, lagi-lagi Scherer menegaskan dirinya tidak butuh itu semua untuk menjadi besar dan meleganda seantai role Britannia. Justru dialah arti kebesaran itu sendiri. Dua kali tolak Manchester United demi Blackburn and Newcastle mencetak 13 gol dari 21 penampilan di musim terakhirnya bersama Southampton dan membuat pria yang kini menjadi pundit di BBC, itu laris manis di bursa transfer musim panas 1992. Manchester United bersama dinasti Sir Alex Ferguson sudah mempersiapkan tawaran menggiurkan untuk sang bintang. Tapi, prediksi banyak pihak dipatahkan oleh dia sendiri yang akhirnya memilih Blackburn Rovers sebagai lancatan karir. Langkah berani ini terbukti benar karena di musim pertamanya, di Eoward Park, ia sukses menyarankan 16 gol dari 21 penampilan. Pergantian format kompetisi musim 94-95 membawa berkah untuk sang bintang. Ia sukses membawa Blackburn Rovers juara Premier League di edisi pertana. Tidak cukup sampai situ, dirinya juga berhasil menyabat gelar top score dan terpilih sebagai pemain terbaik kompetisi saat itu. Harapan publik Saint James Park melihat pemain pujaannya membawa Newcastle juara tidak pernah menjadi kenyataan. Mereka justru dua kali diberi harapan palsu oleh sang striker saat kalah dua kali di final piala FA. Kendati mampu membawa klub sempat main tas di Liga Champions, sekalirnya di klub Kampung Halaman bisa dibilang kurang sempurna. Kendati begitu, Nihil gelar nyatanya tidak membuat kadar sayang Van Luntur pada Scherer. Yang ada mereka justru makin mengelulukan nama pemain yang akrab dengan nomor sembilan itu. Penyebabnya tentu saja gelontoran gol yang tak pernah henti ia ciptakan. Ia sampai memutuskan gantung sepatu akhir musim 2005-2006, lalu ia sukses mengoleksi 206 gol dari 405 penampilan bersama Newcastle. Catatan itu makin lengkang dengan keberhasilannya menjadi top skor Premier League selama tiga musim. 2003-2004, 2004-2005 bersama The Magpies. Kecintaan fan dan pihak klub pada pemain yang saat itu berusia 48 tahun itu pun diabadikan lewat patung yang dibuat oleh pemilik klub saat itu di depan stadion St. James Park pada 2016 lalu. Terima kasih telah menonton!